Intro Hey guys, dengan saya Zulinugroh Seperti di judul video kali ini Saya akan merekomendasikan anime-anime dengan cerita ending Yang bekalan menikah tuh si karakter utama dengan heroinya Jadi gue harap jomblo gak merengk-renk lagi tuh di kolom komentar Dan gue juga berharap cepet-cepet jomblo udah berjodoh, amin lah Dan setelah menonton anime-anime ini Semoga saja kalian menjadi bahagia dan semakin sehat Terbebas dari potensi kanker Nah, apa sejaklah anime-anime tersebut tanpa basa pesi? Yuk langsung saja kita ke list yang pertama Inuyasha Di masanya, Inuyasha merupakan anime long running yang sangat populer guys Selain dengan endingnya yang sangat memuaskan Dimana pengutamanya menikah Sehingga membuat anime ini menjadi anime dengan cerita ending yang tidak biasa Jujur, karakter yang paling gue suka di dalam anime ini adalah Kagome Karena bagi saya, meski hanya manusia biasa Beda dengan manusia di dunia Inuyasha yang memiliki kekuatan Kagome adalah perempuan yang bener-bener tangguh dan idealis Dan dia juga sanggup meredam emosi Inuyasha yang selalu bertindak gegabah Walaupun tergolong anime lama dan jadul Bahkan pernah tayang di Indonesia Anime ini masih cocok buat kalian tonton Apalagi petualangannya yang seru dan penuh dengan pertarungan menegangkan Salah satu anime dengan unsur romance Yang di endingnya bakalan nikah tu si Inuyasha dengan Kagome Sword Art Online Bang, sejak kapan Kirito itu nikah, ha? Tenang dulu, slow guys Apakah kalian lupa Kirito sama Asuna itu nikahnya dan malam pertamanya itu di dalam game? Please lah, gak usah bayangin yang aneh-aneh tentang malam pertama Kirito Oke, karena kita gak pengalan bahas itu Sebenernya menikahnya itu tidak di endingnya sih guys Tetapi masih gue ambil konsep menikahnya saja And well, walaupun menikahnya itu di dalam game Tetapi sensasi yang diandirkan di game itu Sudah sampai ekspetasi menikah sungguhan guys Dari yang awalnya itu membeli rumah, hidup bersama Bahkan sampai ada seorang AI yang menganggap mereka berdua itu seperti orang tua Jadi fix, udah kayak nikah beneran tuh dan punya keluarga Dan yang pasti itu membuat Jonas demen dengan anime ini Itazura Nakis Salah satu anime romantis yang happy ending Yang menyuguhkan cerita tentang pernikahan usia dini Ya, usia muda Selain itu, anime ini juga memperlihatkan kisah cinta dari pacaran hingga menikah Anime ini bercerita tentang seorang gadis muda yang bernama Aihara Kutuku Yang menyatakan cinta melalui surat kepada Irei Naoki Yaitu salah satu siswa termintar di sekolahnya Oh well, tapi cintanya itu ditolak mentah-mentah guys Walaupun cintanya itu ditolak Tetapi perasaan Aihara terhadap Irei itu tidak berubah sama sekali Sampai pada akhirnya, karena suatu hal Keduanya itu ditaklirkan harus hidup bersama dan tinggal satu rumah guys Amagami SS Sedikit berbeda dengan anime romance happy ending yang seperti tadi saya sebutin Karena karakter utama anime ini menjalin kisah cinta dengan wanita yang berbeda setiap artsnya Anime ini memiliki 8 arts dan hanya ada 2 kisah yang berakhir dengan pernikahan Anime ini bercerita tentang pemuda yang bernama Tajibana Junichi Yang trauma dengan cinta akibat petahati dengan gadis yang dia sukai 2 tahun lalu Well, tetapi sekarang dia ditaklirkan mengalami cinta dengan beberapa gadis cantik Cakep nih anime dengan konsep seperti Seiren namun lebih baik Atau malah bisa dikatakan seniornya Seiren Anime ini memiliki cerita yang origin alias tidak diangkat dari media apapun Seperti manga ataupun light novel Bercerita tentang Akane Mizuno Seorang gadis yang baru saja naik kelas 3 SMP Ingat ya, kelas 3 SMP Saat pertama kali masuk ke kelas baru Ia bertemu dengan karakter yang bernama Kotaro Azumi Rupanya mereka berdua ini saling menyukai satu sama lain Namun Akane maupun Kotaro sama-sama pemalu dan dua-duanya itu juga polos Dan tidak tahu apa-apa soal bagaimana memulai sebuah hubungan ala-ala remaja APG gitu guys Konflik-konflik yang dihadirkan di dalam anime ini di setiap episode memang terbilang ringan namun berat Hah? Maksud gue ringan namun berisi Intinya singkat di dalam cerita anime ini adalah sebuah proses remaja yang sama-sama polos dan pemalu untuk memulai pacaran guys Zero no Sukaima Anime ini berlatar belakang di dunia magic di mana kalian akan menumpukan cihir dan makhluk-makhluk dongeng seperti naga dan monster Di sana terdapat salah satu akademi yang merupakan tempat para penyihir yang bersekolah untuk melatih kemampuan cihirnya Nah disanalah ada karakter yang bernama Lois yang merupakan keluarga bangsawan tetapi sayangnya kemampuan sihirnya itu berbeda dengan status yang dia miliki Dengan julukannya yaitu Lois the Zero karena betapa payahnya dia dalam menggunakan sihir Di sisi lain datanglah seorang karakter yang bernama Saitu Dimana Saitu juga sama sekali tidak memiliki kemampuan khusus dan berakhir dengan menjadi pembantu di keluarga Lois Walaupun agak menyedihkan sih emang tetapi suatu keajaiban terjadi kepada Saitu ketika terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan pertempuran Anime yang memiliki ending dimana Saitu dan Lois bakalan menikah ini adalah salah satu anime yang lumayan seru Dengan dibalut unsur komedinya yang kerasa tidak hambar Gue rekomendasiin banget buat kalian nonton anime ini bagi yang belum nonton guys Bakuman Anime yang berkonsep perjuangan toa utama untuk mendapatkan gadis pujaannya ini adalah salah satu anime dimana endingnya bekalan nikah nih Menceritakan seorang anak yang bernama Moritaka Mashiro yang memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang mangaka seperti pamannya ini Tetapi ketika pamannya mengalami sebuah peristiwa besar Keinginan Mashiro untuk menjadi seorang mangaka itu syirna seketika Dan saat itu dia hanya memutuskan untuk menjadi pegawai kantor biasa Singkat cerita ketika pulang sekolah catatan Mashiro tertinggal di sekolah Nah disanalah teman sekelasnya ini melihat gambar yang menabjukan yang terdapat pada catatan Mashiro Disinilah konflik di dalam anime ini terjadi Mengetahui bakat Mashiro melalui gambarnya Temannya yang bernama Akitu segera menyarankan Mashiro untuk menjadi seorang mangaka Disinilah Mashiro tetap bersikeras tidak ingin menjadi seorang mangaka seperti pamannya Dari anime ini banyak pelajaran yang kita dapat mulai dari kisah duka yang dialami sebagai seorang mangaka Selain itu kisah persahabatan dari anime ini juga yang sangat keren sampai berkembang menjadi ending yang romantis Jadi masuk ke dalam salah satu anime dengan ending menikah yang gue rekomendasiin ke kalian The Last Naruto The Movie Cerita yang mungkin kalian bisa tebak dari awal menonton anime yang populer banget ini Siapa yang tidak kenal dengan Naruto? Seorang bangsa sayang yang menetap di Indonesia dengan kekuatan gomu-gomu Dan menjadi salah satu harem king akibat buku yang dia temukan yaitu Death Note Oke serius Memasuki keadaan setelah perang dunia shinobi yang keempat Dan kini menjadi seorang pahlawan Naruto yang dulunya ini tidak dianggap keberadaannya kini menjadi terkenal dan dikelilingi banyak fans dan orang-orang Namun di sisi lain kepopulerannya Terdapat gadis yang merasa dirinya itu semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mendekati Naruto ini Kalian pasti ngerti lah ya siapa yang gue maksud Cowok yang gak peka sama cewek yang pemalu kalau udah takdirnya jodoh ya mau gimana lagi pasti bakalan nikah guys Jadi buat kalian yang jodoh yang mengaku kurang peka atau pemalu Kalau udah jodoh mau gimana lagi pasti tetep bakalan jodoh guys Mungkin cuma di movie ini cerita Naruto lebih fokus ke hubungan Naruto dan Hinata Dan untuk endingnya sudah jelas kalau Naruto itu bakalan menikah dengan Hinata Ini adalah salah satu anime romes yang tidak disangka berakhir dengan pernikahan Anime ini bercerita tentang seorang anak muda biasa yang cukup cerdas yang bernama Ayase Yuto Yang hidup dengan kakak dan gurunya yang senangnya itu mabuk-mabukan Cerita di dalam anime ini lumayan menarik guys Ketika Ayase Yuto ini tanpa sengaja mengetahui rahasia gelap salah satu siswa paling kaya Dan disegani di sekolahnya yang bernama Nogi Sagaharuka Yang ternyata sebenarnya dia adalah seorang otaku Anime ini cukup seru berawal dari saling mengenal hingga berakhir dengan luar biasa yaitu pernikahan Klanat Series Jujur dari semua anime tersebut banyak yang menyukai anime ini Cowok yang menonton anime ini sampai nangis apalagi cewek Klanat adalah salah satu anime yang mengisahkan kehidupan sehari-hari Serta permasalahan dalam sebuah hubungan Sedangkan Klanat After Story tidak hanya mempermasalahkan mengenai keluarga saja Disini ada juga masalah-masalah pribadi setelah lulus SMA Pendapat gua untuk anime ini sama seperti penonton-penonton lainnya Klanat After Story memang lebih menyentuh dan lebih-lebih ke segala hal guys Cerita anime ini memberikan kisah yang menabjubkan dan akan membuat kalian meneteskan air mata Walaupun ini anime drama tetapi unsur komedinya masih bisa menjadi selingan di dalam anime ini Intinya jika kalian belum menonton anime ini Kalian wajib banget mendownload terus menonton anime ini Jangan lupa siapkan tisu bukan buat coli loh Nah itulah anime-anime yang memiliki ending karakter couple-nya bakalan menikah Manakah anime-anime yang menurut kalian itu seru atau wajib kalian tonton? Tulislah di kolom komentar Gua akan bahas sedikit tentang akun feel Ingat ya akun feel itu belum pulih dan entah bakalan bisa balik apakah gak Gua belum tau Jadi jika kalian menemukan akun instagram yang bernama forum ecilovers Berarti itu fake atau palsu guys Karena yang mengurus akun feel tersebut bukan kita bertuju Melainkan orang lain Udah cukup sih itu doang yang gua sampein Intinya kalau kalian menemukan akun feel lain itu palsu guys Oke seperti biasa thanks for watching this video Saya Usur Rekopo Induriri Sampai jumpa di next episode Sub indo by broth3rmax